Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum masuk pembelajaran pada hari ini, sekarang kita akan membahas latihan soal pada pertemuan sebelumnya Silahkan kalian buka dulu soal yang sudah kalian kerisakan kemarin Soalnya, yang pertama, sebuah keran air mengalir selama 30 menit untuk mengisi bak mandi Jika volume bak mandi 90 liter, maka tentukan debit keran air tersebut Pertama, kalian tuliskan dulu apa yang diketahui dalam soal Di situ diketahui, waktunya 30 menit, berarti W sama dengan 30 menit Volumenya 90 liter, V sama dengan 90 liter Kemudian, ditanya debitnya, D Jawab D sama dengan Rumus mencari debit, ingat segitiganya kemarin D sama dengan V dibagi W 90 dibagi 30, sama dengan 3 Kita simpulkan dari soal ini Jadi, debit keran air tersebut adalah 3 liter per menit Kita lanjutkan soal yang nomor 2 Kolam ikan yang dibuat vega berisi 350 meter kubik air Melalui sebuah pipa, dialirkan air bersih dalam waktu 5 jam Sehingga, volumenya bertambah menjadi 530 meter kubik Berapa debit airnya? Tuliskan dulu yang diketahui Diketahui, di sini volumenya Kita kurangkan Volume akhir dikurangi volume awal 530 dikurangi 350 Hasilnya 180 Waktunya 5 jam W sama dengan 5 jam Selanjutnya, tuliskan yang ditanyakan Ditanya debit Berarti ditanya D Jawab D sama dengan V dibagi W Sama dengan 180 dibagi 5 Hasilnya 36 Sudah selesai di sini Baru sekarang kita simpulkan Jadi, debit keran air tersebut adalah 36 meter kubik per jam Coba kalian cek jawaban kalian Apakah sudah sama dengan pembahasan hari ini Kalau sama berarti jawaban kalian sudah benar Kita lanjutkan ya Kemarin kalian sudah mengenal Satuan debit Rumusnya juga sudah tahu ya Kita lanjutkan untuk hari ini Kemarin kalian baru belajar untuk menghitung debit Sekarang Kita akan mencari volume dan waktunya Menggunakan segitija ini V-nya di atas V itu volume Kemudian di bawahnya ada debit dan waktu Kemarin sudah mencari debit Sekarang tinggal mencari volume dan waktu Berarti volume bisa dicari dengan rumus V V-nya kalian tutup V sama dengan D kali W Kemudian W-nya waktunya sama dengan volume dibagi debit Mudah ya Mirip dengan rumus CKW Yang sudah kalian belajari kemarin Nah disini kalian ingat bahwa volume itu sama dengan isi Ya volume sama dengan isi Cara mudah menghafalkan segitiga rumus debit Kalau kemarin ketika kalian menghitung jarak waktu dan kecepatan itu di tingkat Jokowi Kalau ini lebih mudahnya Karena V itu isi Ya V itu sama dengan isi Maka kalian lebih mudah menghafalkan dengan V-nya itu isi D-nya D-nya W-nya W Jadi isi D-W Hafalkan seperti itu ya Untuk membedakan Yang debit itu menghafalkannya seperti apa V-nya kalian ingat V itu volume Volume sama dengan isi Ya Isi D-W Seperti itu Kita lanjutkan Sekarang kita bahas contohnya Yang pertama Debit air kran di kamar mandi rumah Pak Ahmad 80 liter per menit Jika waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi dari kondisi kosong adalah 30 menit Maka volume bak mandi adalah berapa liter Nah untuk mengerjakan soal seperti ini Yang harus kalian perhatikan Selain nanti akan menuliskan simbol Kalian juga harus memperhatikan Satuannya Ya Disini 80 liter Itu debit Yang ditanyakan volume Oh volumenya ternyata yang ditanyakan juga liter Itu sudah sama Waktunya Dalam kondisi kosong 30 menit Nah satuan debitnya itu pernya juga sudah per menit Berarti tidak usah mengubah satuannya Tapi kalau disitu kalian jumpai satuannya berbeda Harus diubah dulu Paham ya sampai disini Langkah awal kita tuliskan apa yang diketahui dalam soal Yang diketahui D sama dengan 80 liter per menit Kemudian setelah selain debit Diteritahui juga waktunya W sama dengan 30 menit Apa yang ditanyakan disitu? Yang ditanyakan volume Volume sama dengan isi Jawab V sama dengan V itu yang diatas ya Di segitiga D kali W Jadi tinggal mengalihkan saja Karena satuannya sudah sama 80 kali 30 Sama dengan 200 2000 Maaf 2400 8 kali 3 24 0 nya ada 2400 Kita simpulkan Jadi volume bak mandi di rumah Pak Ahmad adalah 2400 liter Paham ya sampai disini Sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua Volume sebuah kolam ikan adalah 36 meter kubik Jika kolam diisi air dari kran dengan debit 12 liter per detik Maka kolam tersebut akan penuh dalam waktu titik-titik Nah perhatikan disini Apakah satuannya sudah sama? Disitu ada meter kubik dan liter Berarti beda ya Tuliskan dulu yang diketahui V sama dengan 36 meter kubik Sudah belajar satuan volume kemarin Kita ubah dulu Dari meter kubik ke liter Liter sama dengan desimeter kubik Jadi turun satu tangga Berarti kalian kalikan dengan 1000 Menjadi 36.000 liter Kemudian D nya Debitnya 12 liter per detik Yang ditanya W Waktu Bisa dicari dengan rumus W sama dengan V dibagi D 36.000 dibagi 12 Sama dengan 3000 detik Disini yang diketahui Yang ditanyakan itu Tidak disuruh dalam bentuk apa ya Boleh jawabannya 3000 detik Boleh juga diubah menjadi Ke dalam menit Menjadi 3000 dibagi 60 Sama dengan 50 menit Seperti itu Disimpulkan Disimpulkan Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam adalah 50 menit Menit Paham ya Sekarang silahkan kalian siapkan buku catatannya Kalian tuliskan soal-soal evaluasi di bawah ini Jangan lupa Tuliskan dulu diketahui Baru yang ditanya Terus jawab Kalau sudah dikerjakan Jangan lupa untuk dikirimkan ke guru matematika kalian masing-masing Kerjakan yang teliti Kami tunggu Jawabannya Sampai hari selesai ya Nanti di hari Rabu Akan ada pembahasan Kalau ada yang belum dipahami Bisa ditanyakan Via WA ya Demikian video pembelajaran pada hari ini Mudah-mudahan Kalian semua sudah paham dengan materi yang buku guru sampaikan dari ini Jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu Tetap semangat belajarnya walaupun kalian belajar dari rumah Selalu jaga kesehatan ya Terima kasih buku guru akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh